Pemirsa sebanyak 38 guru di Provinsi Papua mengikuti pelatihan dan pendampingan tutor paut tingkat dasar di Kota Jayapura pada selasa 16 November 2023 lalu. Pelatihan tersubuh digagas kelompok kerja Pogja Bunda Paut Provinsi Papua. Ketua Paritia Pelatihan dan Pendampingan Tutor Paut Tingkat Dasar, Josefin C. Pandosa, mengatakan pelatihan ini sebagai strategi percepatan peningkatan kompetensi guru tutor paut di Papua. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Hendrik Rewa Patara, wartawan Tribun Papua untuk Kadaas. Rekan Hendrik, silakan laporan, Andarkan. Oke, rekan-rekan dan juga terlihat di mana saja yang ada. Langsung saja saya sampaikan bahwa 38 guru telah melakukan pelatihan dan pendampingan tutor paut tingkat Provinsi Papua atau di mana dilaksanakan tepat di Kota Jayapura yang merupakan di Kota Provinsi Papua di mana dari informasi yang saya himpun, kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 15 kemarin, 16 hingga nantinya terletupan pada tanggal 19 yang tepatnya hari Jumat. Di mana dari wawancara saya bersama Kutua Panitia, Ibu Josef Inciwandosa dia mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan suatu hal yang terus dilakukan oleh Kota Pendampingan Papua di mana terus untuk mengasah para guru atau tutor paut yang ada di Provinsi Papua karena diketahui bahwa di Provinsi Papua sendiri banyak sekali memiliki kabupaten dan juga banyak sekali desa-desa atau kampung-kampung di Pelosoknya untuk itu para peserta yang diundang juga dari beberapa kabupaten kota yang terlebih khusus ada di Provinsi Papua untuk bagaimana mereka mengasah ilmu mereka terkait dengan keahlian untuk Bunda Paut sendiri. Di mana dari wawancara juga bersama Ibu Wandosa dia mengatakan bahwa guru atau tutor melalui kemampuan yang perlu untuk diambil bagaimana untuk mengasah mengenai pertumbuhan anak. Untuk itu pelatihan ini terus mereka dilakukan tidak hanya awal 2024 ini ya, sebelumnya di tahun 2023 dan juga 2022, Bokja Bunda Paut terus mengasah kemampuan para guru Paut yang ada di Provinsi Papua. Di mana sasaran dari kegiatan ini ditujukan untuk mereka yang kurang lebih ada 38 orang yang hadir dan menjadi peserta di pelatihan pada satu minggu ini di kota Jepura ya. Di mana dari informasi yang saya himpun ada 10 materi yang diutamakan di mana kerjasama mengenai pengembangan paut berkualitas, kemudian konsep dasar paut berkebanggaan anak usia dini, kemudian pengenalan anak dengan kebutuhan kudus, kemudian cara belajar anak usia dini, kemudian perencanaan pembelajaran, serta kesehatan dan isi anak usia dini. Di mana ia berharap dari 10 materi tersebut selama satu minggu ini bisa diri sapi secara baik oleh para peserta agar nantinya pada saat mereka kembali ke tempat mereka bertugas, bisa diimplementasikan untuk disampaikan kepada murid-murid paut yang ada di beberapa wilayah yang hadir. Dari mana disinggungi untuk para peserta ini yang hadir dari mana saja, dari data yang saya himpun, Luandosa mengatakan bahwa dari Kabupaten Biaklumpur 5 orang, Sarmi 5 orang, Kabupaten Kerom 5 orang, Kabupaten Jepura 5 orang, dan terlebih khusus untuk Ibu Kota Jepura ada 17 orang. Dan di mana setelah mereka mengikuti pelatihan ini, mereka akan mendapatkan sertifikasi dan juga sertifikasi itu akan mereka bawa kembali ke tempat mereka bertugas dan di mana dari pelatihan ini juga mereka akan diberi tugas secara khusus untuk bagaimana kembali dan mengimplementasikan apa yang mereka dapat itu dan kemudian beberapa bulan kemudian akan dicek kembali oleh Bokja Bunda Paut, Papua. Demikian rekan-rekan justin yang dapat saya informasikan kembali ke studi. Terima kasih atas laporan Anda Rikan Hendrik Rewa Matara, wartawan Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Tapi tampilkan pemencara wartawan lapangan kami bersama Samuel Garet, Sekretaris Bokja Bunda Paut, Provinsi Papua. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tutur Paut tingkat dasar ini dilakukan untuk mendorong peserta memahami memahami proses deteksi ya, proses deteksi dalam hal memahami perkembangan murid atau siswa. Lalu kemudian hal lain yang menjadi penting adalah bisa menyusun proses pembelajaran. Kenapa ini dilakukan agar supaya peserta itu memiliki kemampuan atau keterampilan di dalam melakukan dua hal tadi. Nah, dua hal tadi itu dilakukan di Satuan Pendidikan Paut dengan tujuan agar ada manfaat yang diberikan bagi Satuan Paut itu sendiri. Lalu kemudian di sisi yang lain kami juga mendorong sehingga guru-guru itu bisa mempunyai kualitas, perkembangan kualitas peningkatan kapasitas ini dengan tujuan untuk perkembangan kualitas guru. Karena sangat penting sehingga mereka bisa memenuhi syarat dalam memenuhi akreditasi. Ya, karena disyaratkan untuk setiap guru itu harus S1. Tapi jujur kita harus mengakui bahwa di Provinsi Papua masih banyak paut yang punya tenaga pengajarnya SMA. Sehingga kita perlu peningkatan kapasitas dalam memahami tugas-tugas guru terkait dengan proses pembelajaran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan anak itu sendiri. Itu kenapa perlu kita lakukan sehingga mereka yang mungkin hanya tamatan SMA kemudian kapasitasnya dapat ditingkatkan. Jadi mendorong juga dalam rangka untuk memenuhi akreditasi maupun paut-paut tersebut kemudian bisa terdata atau masuk dalam dapodi. Karena itu tujuannya sehingga mereka bisa berproses atau proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Kekapa yang diharapkan untuk 38 peserta dari kabupaten kotanya? Ya 38 peserta ini yang kita harapkan adalah bagaimana mereka bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat hari ini untuk digunakan atau diterapkan pada paut-paut yang mereka hari ini menjadi guru. Itu perlu mereka terapkan karena kita di dalam kegiatan ini nanti akan ada lanjutannya. Kemudian kami akan melakukan monitoring evaluasi untuk melihat dan juga melakukan pendampingan kepada guru-guru tersebut bagaimana cara mereka menerapkan. Itu nanti kita akan melakukan monitoring evaluasi dan juga memberikan pendampingan. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.